Bu Nuning, mungkin bisa menjelaskan ke kami sedikit mengenai kemarin cukup ramai juga informasi mengenai pelarangan seorang yang melakukan KDRT untuk diundang ke stasiun televisi, Bu. Seperti apa, Bu? Jadi begini, KPI komitmen untuk tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT. Ini kita mintakan kepada seluruh lembaga penyiaran, agar lembaga penyiaran untuk berhati-hati selektif dalam memilih talent program siaran, baik itu dalam konteks pembawa program, pengisi program dalam keinginaraan sumber, pemeran program siaran dalam konteks sinetron atau film, dan berbagai hal yang kemudian berpotensi melakukan glorifikasi atas berlaku-berlaku tidak KDRT. Kenapa ini kemudian penting kita sampaikan kepada lembaga penyiaran? Karena KDRT ini adalah satu kejahatan dan pelanggaran terhadap agar manusia, maka tidak layak dan tidak etis ketika pelaku KDRT itu kemudian diberikan ruang tampil yang sebesar-besarnya, karena akan kemudian membawa persepsi negatif di publik bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini adalah hal yang biasa saja, hal yang merah, sehingga pelakunya dengan bebas berkeliaran bahkan tampil dan dipuja-puja di layak saja. Itu yang sudah menjadi dasar kenapa KPI meminta kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Ya, selama ini boleh dibilang kita lihat gitu ya, terapi cukup bebas bu ya mengundang pelaku seksual, kemudian kekerasan juga, seperti itu. Ya, seperti kasus beberapa waktu yang lalu ada inisialnya seorang artis SJ yang keluar dari penjara yang diglorifikasi, dikalungi bunga, diarah dengan mobil. Ini mereka lupa bahwa yang bersangkutan adalah yang melakukan kekerasan seksual. Nah ini harus kemudian menjadi perhatian khusus bagi lembaga penyiaran agar tidak mudah terpancing glorifikasi-glorifikasi untuk apa-apa yang tidak layak dan tidak pantas. Karena kejahatan seksual itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Oke, nah ibu, tapi kan dibilang-dibilang KDRP itu menurut Kabit Rumah Spoda gitu bu, banyak jenisnya bu. Apakah ini menyakuk semuanya atau hanya yang, mohon maaf, karena kan ini lagi ramah soal kekerasan terhadap oleh si Kejora ini bu. Iya, betul. Jadi bahwa definisi dari KDRP itu banyak jenis kekerasan itu banyak kekerasan verbal, verbal, fisik, psikis, dan lain sebagainya. Bagi kami ketika itu kemudian sudah di-ponis sebagai seorang pelaku kekerasan dalam rumah sangga dan itu melanggar undang-undang PKDRP tahun 2004, maka ini tidak bisa kemudian dimaafkan begitu saja. Artinya kemudian tidak ada spesifikasi kalau hanya kekerasan verbal dibolehkan tampil dan lain sebagainya. Maka bagi kami zero tolerans untuk semua pelaku kekerasan dalam rumah sangga. Nah, seandainya ini bu, jika stasiun televisi maupun media-media online dan lain-lainnya itu bu, tanpa sengaja ataupun dengan sengaja mengundang pelaku kekerasan tersebut, walaupun dalam arti hanya ingin untuk mengklarifikasi apa tindakan KPI sendiri bu? Jadi begini, ketika sesuatu hal tampil di layar kanca itu kan harus dilihat konteksnya. Satu misal ini adalah fakta yang harus diletakkan ke publik sebagai penyampaian fakta, berita. Maka ketika itu konteksnya berita, dalam konteks penegakan hukum dan lain sebagainya, maka yang berserta boleh ditampilkan di televisi. Jangan sampai kemudian program jurnalistik, kemudian tidak kemudian memberikan informasi kepada publik pelakunya siapa dan lain sebagainya. Nah, itu konteks penegakan. Yang kemudian ditekankan oleh KPI adalah saat ketika pelaku itu menjadi host, presenter, membawakan sebuah program, bahkan punya program sendiri di layar kacar dan lain sebagainya, menjadi pemeran utama sebuah sinetron. Itu yang kemudian untuk kami, secara etis kok tidak layak melakukan KDRT itu diberikan ruang yang sebesar itu. Nah, Bu, kalau saatnya jadi bintang tamu, seperti ini kan sekarang juga rame acara talkshow nih, Bu. Gimana, Bu? Kita akan lihat konteksnya, talkshownya seperti apa. Apakah itu dan mengglorifikasi melakukan pembenaran terhadap tindak pidana KDRT atau tidak? Jangan-jangan talkshownya malah disuruh melakukan glorifikasi dan pembenaran terhadap, oh, ya benar aja, di-an, dipukulin, karena begitu itu yang benar-benar sangat tidak kita toleransi begitu. Tapi kalau dalam konteks penegakan hukum, tentunya dalam koridor-koridor yang kemudian sesuai dengan obsedur gitu ya, artinya tidak menginterogasi di layar kacar gitu ya, maka itu kemudian menjadi satu pertimbangan kemudian dibolehkan seorang pelaku kemudian menyampaikan gitu ya. Karena begini, teman-teman di media, khususnya di ruang-ruang jurnalistik itu adalah perlu kemudian informasi yang cover both sides gitu ya, mengkonfirmasi dan lain sebagainya. Tapi kalau ini kemudian sudah masuk ke wilayah aparat pendekat hukum, ini adalah bagian tidak keguna, seharusnya teman-teman harapannya juga menampilkan yang sedang berproses di aparat pendekat hukum saja. Berarti boleh dibilang mereka, pelaku kekerasan ini, bu, bahwa itu KDT seksual atau lain-lainnya itu boleh tampil lagi di stasiun televisin, jadi host maupun jadi bindang tamu setelah proses hukumnya selesai ya, bu? Kalau saya kira kok tidak begitu? Kalau tidak juga? Kalau ada satu hal yang kemarin SJ aja, semua prosesnya sudah selesai di proses hukum gitu ya, tapi kemudian televisi saya apresiasi punya komitmen untuk tidak menampilkan yang bersebutan. Dan KPI melakukan atau memberikan himbawan kepada seluruh stasiun televisi, jangan kemudian diberikan permaafan-permaafan dengan cukup leluasa tampil kembali di layar saja, jangan sampai kemudian karena dia kembali eksis, dia kembali menjadi pabrik figur, dia kembali menjadi sosok yang lebih kordinat, maka itu menjadi legitimasi bagi dia untuk melakukan tindak kekerasan yang sama. Berarti boleh dibilang KPI akan terus memantau, bu, ya, termasuk orang-orang, terutama orangnya, boleh dibilang orang-orang ini sudah ditandai, siapa pengakuan kekerasan di sini, bu, ya, yang akan patuh. Lalu begini, itu kewajiban KPI melakukan pengawasan terhadap seluruh program siaran 24 jam. Soal penandaan dan lain sebagainya, siapa yang kemudian dijefinisikan sebagai pelatukan di SDI, tentunya kita merujuk kembali kepada penghabisan kekerasan dalam punggung tangga, gitu ya. Tentunya itu sudah ada konis, sudah ada ketetapan hukum, sudah ingkrah, atau apapun nanti keputusannya, maka baru-baru itu kita ditunjukkan sebagai pelatukan kekerasan dalam punggung tangga. Tapi kalau sebenarnya dalam proses hukum, tidak terbukti, hanya fitnah, hanya kemudian ini adalah gimmick semata, dan lain sebagainya, maka itu pun akan kemudian menjadi bahan pertimbangan kami kembali untuk mengambil kebijakan. Nah, Ibu, mungkin netizen, netizen garis keras, banyak yang menganggap bahwa bisa dengan pengetapan KPI seperti ini, bahwa KPI akan mematikan masa pencarian si orang tersebut, gitu ya, Ibu. Gimana tanggapannya, Ibu? Sangat tidak benar. Sangat tidak benar, ya? Iya, sangat tidak benar. Karena prinsip dari kami itu adalah secara substansi menjaga ruang siar ini penuh dengan informasi yang layak, mendidih bagi publik, pun itu hiburan, maka hiburan yang sebenarnya sangat benar-benar-benar. Bukan kemudian maksud kami memutus atau mematikan mata pencaharian seseorang, gitu ya, tapi ini bagian dari memberikan efek jeral, bahkan tindak pidana yang dilakukan, yaitu adalah tindak pidana yang sudah melakukan ke atas institusi, itu penting. Nah, Bu, mungkin ini terakhir, jika dalam hal ini, mohon maaf, ya, kita sebut si RB ini, Bu, ya, si RB ini jika diundang ke acara televisi, mau itu jadi host atau mau jadi acara talkshow, lah, gitu ya, Bu, ya. Hukuman apa yang akan diberikan KPI terhadap televisi tersebut, Bu? Jadi, dalam konteks prosedur dan mekanisme penjatuhan sanksi terhadap stasiun televisi dan program siaran, kami punya yang namanya pedoman berlaku penyiaran di standar program siaran. Kita akan menunjuk ke sana, kita akan melihat substansi tayangannya seperti apa, konteks tayangannya seperti apa, muatan-muatannya seperti apa, itu yang kemudian akan menjadi pertimbangan kami, gitu ya. Tidak berarti kemudian begitu muncul sanksi, muncul sanksi tanpa, kemudian melakukan analisa dan kajian yang di dalam berkaitan dengan substansi program siaran yang sedang disiarkan oleh stasiun televisi. Oke. Nah, Bu, ini boleh dibilang, apa yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh KPI cukup berat, gitu, Bu, ya. Jika si artis tersebut melaku, laku-laku itu datang ke KPI untuk memberi karifikasi sebelumnya, gitu, untuk memberi karifikasi ke pihak KPI mengenai apa yang telah dia lakukan dan kenapa, apakah itu bisa menjadi pertimbangan, Bu? Oh, saya kira kok tidak, ya? Tidak, ya. Karena bagi kami, pelaku kekerasan dalam kumat tangga itu tidak bisa kemudian dimaafkan hanya kemudian datang ke kantor KPI, gitu, gitu. Karena kalau sudah nanti kita akan tetap menghormati proses penegakan hukum yang sekarang ada di kepolisian. Kita menghormati itu, nanti prosesnya berjalan, nanti ini juga saya kira akan ada, dan polisi akan cukup tegas, apa, melakukan penanganan terhadap kasus tersebut, gitu, kan. Nah, kalau pun nanti terbukti, ataupun tidak terbukti, kan tidak perlu kemudian yang bersaksikan harus datang ke KPI. Karena yang benar-benar menjadi obyek pengawasan KPI adalah apa yang ada di layar kaca. Kalau di layar kaca, siapapun itu, pun itu bukan pelaku terasa dalam rumah tetangga, tapi melakukan glorifikasi, membenarkan bahwa KDRT adalah perilaku yang biasa-biasa saja, bukan kejahatan yang mengkhawatirkan. Maka itu bagian dari yang menjadi highlight kami, bahwa itu melanggar etiknya penyarang. Oke, buat ke akhir, Bu, ada pesan yang ingin Ibu sampaikan? Baik itu buat masyarakat, buat stasiun, buat media juga, gitu, Bu. Ya, karena KPI ini tugas pengawasannya ada di ranang frekuensi publik dalam hal ini televisi dan radio, maka tentunya bagi yang menjadi obyek pengawasan kami, kami meminta kepada seluruh lembaga penyarang untuk lebih selektif, hati-hati dalam menampilkan talent, begitu program, membawa program maupun pemenang program siaran dalam setiap program siarannya. Jangan sampai apa yang kemudian disiarkan menimbulkan persepsi publik bahwa KDRT adalah kejahatan yang kemudian bisa dimaafkan atau perilaku yang lumrah. Maka kita harus memberikan penekanan bahwa KDRT adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan dan harus memberikan efek jela dan hadap pelaku di sekitar. Yang kedua, kami meminta kepada lembaga penyarang untuk serta melakukan edukasi, sosialisasi berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Karena ini perlu dan sinergi dan ganteng tangan semua pihak untuk bersama-sama melakukan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih Ibu.